Reskrim Pores Boyolali sudah melakukan, sebenarnya dari kemarin ya, kita sudah melakukan gelar, gelar untuk naik sidik. Kemudian hari ini kita sudah sepakat antara penyidik Satreskrim dengan dibantu oleh penyidik dari Direkturat Krim Um Polda dan Direkturat Polair Polda Jawa Tengah. Untuk penetapan tersangka itu ada dua, umur 13 tahun, laki-laki, agama Islam, pelajar, alamat Dukuh Bulu RT 02-04 Desa Wonoharjo, kemusuh Kabupaten Boyolali, selaku pengumudi perahu motor. Yang bersangkutan adalah tersangka dengan persangkaan pasal 359, KWP. Kemudian yang kedua adalah saudara Kardio HS, laki-laki 52 tahun, agama Islam, pekerjaannya buru nelayan di bidang perikanan, alamatnya Dukuh Bulu RT 02-04 Desa Wonoharjo, kemusuh Kabupaten Boyolali, selaku pemilik warung apung GAKO. Nama warung apungnya GAKO. Tersangka dengan sangkaan pasal 76I. Undang-Undang nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dan saksi pidana penjara ancamannya paling lama 10 tahun, dan atau denda 200 juta. Kemudian juga yang bersangkutan disangkakan pasal 359 KUHP. Jadi untuk saudara kardio, ada dua ancaman pasal yang disangkakan, pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 359 KUHP. Ada pun barang bukti seperti yang teman-teman media bisa lihat bersama. Nah, dapat saya bacakan bahwasannya barang bukti yang kami cita adalah satu unit perahu motor warna putih berbahan fiberglass. Posisinya ada di TKP, tidak di bawah di sini. Dengan ukuran panjang 6,1 meter, lebar 1,8 meter, tinggi lambung. Perahu itu 0,6 meter. Dengan mesin perahu merek Yamaha Enduro 25 VK. Kemudian yang kedua adalah 4 pasang sendal dan 14 buah sendal. Yang ketiga adalah satu potong jaket jumper warna abu-abu, lis kuning. Yang terakhir adalah kerudung warna coklat. Mungkin rekan-rekan bertanya apakah ada pelampung atau tidak. Pelampung saat ini termonitor ada di TKP dan sudah diamankan dan itu akan dimasukkan juga dalam barang bukti kami. Terima kasih.